Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Pedagang pasar tradisional di Demak menikapi beragam terkait kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter. Sejumlah pedagang menilai turunnya harga minyak secara mendadak membuat mereka merugi. Sementara itu, pedagang lain ada yang setuju dengan alasan tingginya minyak goreng membuat omset mereka menurun. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah pedagang di pasar sayung Demak. Salah satunya adalah Sri Arumi. Arumi kecewa dengan kebijakan pemerintah menurunkan harga minyak goreng dengan satu harga Rp14.000 per liter secara mendadak. Akibatnya Arumi terancam merugi cukup banyak. Pasalnya, dia sudah terlanjur menyetok tiga karton. Sedangkan pedagang yang lain, Puji, menanggapi positif turunnya harga minyak goreng. Menurutnya saat harga minyak goreng tinggi, omset penjualannya mendurun drastis. Namun demikian, Puji berharap kepada pemerintah agar memperhatikan pasar rakyat, bukan hanya pasar retail saat penyesuaian harga minyak goreng. Ini harga minyak goreng sekarang, ini harga minyak. Ini kolaanku sudah Rp40.000. Terus bagaimana, Puji, dengan kebijakan pemerintah yang menurunkan harga Rp14.000 per liter? Nah, harga-harga ini sebetulnya, kolaannya larang, sudah menurunkan harga minyak goreng. Pasar sebetulnya beli ini. Ya, setuju aja, kalau asal dari PT-nya aja juga udah turun. Kalau sebagian ke-14, dari kantornya masih tinggi, ya sama aja, Tu Mas. Nah, ini gimana, Bu, untuk penjualannya, Bu Rame, atau Sopi, Bu, untuk minyak goreng ini, Bu? Ya, Sopi, Tu Mas. Nah, itu ada Rp14.000, di sini masih tinggi, Rp19.000. Nah, Rp19.000 sama Rp14.000 kan tinggi. Rugi berarti kalau dijualnya? Nah, itu hanya gitu.